Benyamin Netanyahu mengatakan, pasukannya menemukan tumpukan senjata canggih buatan Rusia. Senjata buatan Rusia ditemukan di terowongan bawah tanah Hezbollah di Lebanon Selatan. Pernyataan tersebut diungkap Netanyahu kepada surat kabar Levi Garo dalam sebuah wawancara yang dirilis pada Rabu 16 Oktober 2024. Di wilayah ini, Hezbollah telah menggali ratusan terowongan dan tempat persembunyian, di mana kami baru saja menemukan sejumlah senjata Rusia yang canggih, jelas Netanyahu. Temuan senjata Rusia di markas Hezbollah bertentangan dengan keputusan Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2006, di mana hanya tentara Lebanon yang diizinkan memiliki senjata di selatan Sungai Litani, wilayah utama negara itu. Ada pun daftar senjata yang ditemukan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dalam markas Hezbollah di Lebanon, di antaranya ada rudal anti-tank buatan Rusia. Netanyahu tak menjelaskan secara spesifik terkait jenis dan seri dari rudal anti-tank Rusia itu. Namun, analis meyakini Hezbollah mendapatkan pasokan dari Rusia berupa senjata rudal anti-tank berpemandu laser 9 M133 Kornet. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.